Saya yakin anda-anda semuanya sebagian besar pasti sudah paham dengan susunan speaker seperti ini Yang ini dua speaker disusun secara seri dan yang ini disusun secara paralel Namun untuk bahasan kali ini saya tidak menitik beratkan pada poin bagaimana men-seri atau men-paralel speaker Karena saya yakin anda semua pasti sudah memahaminya Melainkan untuk kali ini saya ingin mengulas sedikit bagaimana cara menentukan konfigurasi speaker yang tepat untuk power amplifier kita Memakai speaker lebih dari satu biji pastinya suaranya terdengar lebih enak sehingga dari sini biasanya akan muncul lagi rasa penasaran kita Karena dengan dua speaker saja hasilnya bisa terasa lebih enak maka kita akan kepikiran gimana kalau kita tambah lagi speakernya menjadi 3 atau 4 sekalian Pastinya bakalan lebih enak lagi ya Contohnya tidak jauh-jauh ya bro tetangga saya sendiri Gara-gara ketika powernya dipakai untuk acara lomba Agustusan Karena merasa powernya kurang terasa lantang kurang bertenaga Maka ditambahkanlah beberapa biji speaker Dan akhirnya matilah tuh power bro Finalnya jebol Dan ada juga lagi tetangga saya yang lain Awalnya yang hanya memakai dua speaker dalam satu box Karena masih merasa kurang puas dengan suaranya Dibelikanlah lagi satu box speaker beserta isinya Dan katanya hasilnya lebih enak Tapi Tapi ada tapinya nih bro Beberapa kali dipinjem sana family-nya untuk acara keluarga Seperti acara pengajian kemarin Matilah tuh power bro Travonya hangus Apakah saya diam saja dan tidak mengingatkan mereka bro Ya tentunya tidak lah bro ya Saya sudah ngasih tahu dan juga sudah berusaha memberikan koreksi Harusnya begini harusnya begitu Tapi ya pada ya Mereka lebih mengutamakan hasil suaranya yang terkesan lebih keras tadi Daripada mementingkan safety dan keawetan perangkat mereka bro Jadi sebenarnya cara yang baik bagaimana? Spesifikasi paling umum dari speaker adalah Daya alias watt dan impedansi speaker alias hambatan speaker Daya speaker di pasaran untuk kelas lokal yang berukuran 12 in Misalnya sekarang ini rata-rata adalah berdaya sekitar 300 watt sampai 1000 watt Sedangkan untuk impedansi kebanyakan speaker adalah 8 ohm Meskipun ada juga yang berimpedansi 4 ohm Seperti speaker double coil yang biasa dipakai untuk subwoofer audio mobil Nah ketika dua buah speaker yang semula berimpedansi masing-masing 8 ohm Ketika digabung secara paralel itu impedansinya berubah menjadi 4 ohm Maksudnya bukan berarti impedansi speaker yang berubah bro Impedansi masing-masing speaker sih tetap sama-sama 8 ohm Namun disini power amplifiernya yang akan mengenali dan mendeteksi speaker tersebut sebagai speaker yang berimpedansi 4 ohm Jika sebelumnya Anda sudah menyimak video saya tentang cara menghitung daya power amplifier Dimana hambatan atau impedansi speaker sangat berpengaruh terhadap daya output power amplifier Semakin kecil impedansi speaker memungkinkan untuk memaksa sebuah power amplifier yang menghindernya agar mengeluarkan daya yang semakin besar Maka jangan heran jika ketika kita memakai dua buah speaker secara paralel Hasilnya terasa lebih enak daripada hanya memakai satu buah speaker Lantas kenapa ketika pakai 4 speaker kok bisa merusak power seperti contoh kasus pada tetangga saya tadi 4 speaker jika semuanya digabung secara paralel maka akan didapatkan impedansi 2 ohm Sebagian orang menyebut 2 ohm ini sudah sangat kecil hambatannya Sehingga output power amplifier serasa seperti nyaris dikonsletkan Sehingga katanya hanya power-power tertentu saja yang memang didesain secara khusus Agar sanggup bisa bermain di 2 ohm Saya sendiri sih sampai saat ini juga kurang mengerti Kira-kira desain power amplifier seperti apa ya yang mereka maksud itu Saya tidak tahu power yang didesain agar kuat 2 ohm itu yang seperti apa ya Saya tidak mengerti bro Karena saya sendiri dari beberapa power yang pernah saya buat Ketika saya pakai di speaker dengan konfigurasi 2 ohm pun tidak pernah ada masalah Meskipun power itu tidak pernah saya berhitungkan secara ini nanti saya gunakan untuk main di 2 ohm 4 ohm itu saya tidak pernah menitik beratkan pada point tersebut Pokoknya ya asal buat power gitu saja Masalah nanti main 2 ohm 4 ohm ya seurusan nanti gitu saya biasanya Dan terutama sekali untuk konfigurasi 2 ohm speaker saya yang saya maksud tersebut Bukanlah konfigurasi yang berasal dari 4 buah speaker yang saya paralel semuanya Namun hanya berasal dari 2 buah speaker double coil speaker mobil bro yang saya paralel Sehingga menghasilkan imbedansi 2 ohm Dan aman tidak ada masalah 2 buah speaker atau lebih itu jika digabung Baik seri ataupun paralel maka daya speaker yang terbaca oleh power Itu adalah akumulasi dari semua daya speaker tadi Misal 1 speaker berdaya 1000 watt Maka jika ada sebanyak 4 buah speaker Jika digabung semuanya maka daya totalnya adalah menjadi 4000 watt Maka jangan heran jika power amplifier kita bisa rawan jebol alias rusak Karena power amplifier tersebut dipaksa secara habis-habisan Yang pertama itu dipaksa mengeluarkan semua dayanya akibat imbedansi yang rendah tadi Yakni 2 ohm Semoga Anda ingat tentang video saya tentang rumus menghitung daya power amplifier Dimana nilai impedansi itu berpengaruh terhadap daya output Kalau sesuai rumus Silahkan cek video saya tersebut Yang kedua Power amplifier juga dipaksa secara habis-habisan Untuk bisa mengeluarkan daya sebesar-besarnya Agar bisa mengimbangi daya total speaker Soal ini juga sudah saya bahas di video saya yang lalu Yang berjudul tentang pentingnya menambah transistor final Itu intinya jika power amplifier dayanya terlalu kecil Kemudian diumpankan ke speaker yang berdaya sangat besar Finalnya yang akan beresiko rusak Silahkan cek di video saya yang lalu Silahkan cari sekali lagi di menu video saya Jadi sebenarnya kuat dan tidaknya sebuah power amplifier Bermain di speaker dengan konfigurasi 2 ohm adalah Bukan karena desain rangkaian, topologi, kelas power, dan sebagainya Melainkan masih mengacu pada daya kemampuan Ataupun daya output power amplifier itu sendiri Baik, selanjutnya kita persingkat saja ya bro ya Untuk mempersingkat waktu Tapi Lagi-lagi Saya sampaikan ini hanya pendapat dan teori ala saya sendiri bro Bukan teori berdasarkan para pakarnya atau para ahlinya Jadi mohon jangan 100% percaya pada teori yang saya sebutkan berikut ini bro ya Jadi yang pertama Usahakan jangan memparalel dua speaker atau lebih Yang masing-masing speakernya mempunyai karakteristik suara yang berbeda-beda Misal satu speaker jenis woofer, satunya jenis full ring Jangan mengira nanti suaranya bisa bersatu padu Mungkin anda akan mengira satunya bersuara empuk, satunya bersuara lantang Jangan mengira seperti itu Yang ada adalah nantinya anda pasti kesulitan mengatur Mau dibawa kemana karakter suara power anda Jadi nanti pasti empuk gak empuk, atos gak atos basi Kayak gitu kira-kira Lebih baik gunakan power sendiri-sendiri Jika kebetulan anda mempunyai speaker dengan spesifikasi yang berbeda-beda Yang kedua Jika kesulitan menghitung daya power amplifier Cara gampangnya adalah hitung saja daya PSU anda Rumusnya tegangan dikali arus Seperti itu rumusnya Dan itulah nantinya yang menjadi tolok ukur daya maksimal dari power anda Silahkan cek juga video-video saya yang lain Saya juga sudah pernah membahas tentang menghitung rumus daya PSU Menghitung rumus daya power amplifier juga sudah pernah saya bahas di video yang lain Silahkan anda cek dan cari di menu video saya Selanjutnya yang ketiga Setelah anda mengetahui daya power amplifier anda Misal power anda hanya berdaya 500W Dan saat ini anda ingin mengumpankan power tersebut kepada dua buah speaker 12 inch misalnya yang berdaya masing-masing 500W Sehingga total daya speaker adalah 1000W Maka cukup sampai di situ saja Jangan berambisi untuk menambah speaker lagi Dengan harapan suaranya akan lebih lantang lagi Percayalah Kalaupun nanti dengan 4 speaker Misalnya suara yang anda dapatkan akan lebih lantang Namun lantangnya itu hanya karena nada middle dan nada high Yang notabene nada tersebut adalah nada yang tidak terlalu menguras daya PSU Silahkan saja anda coba buktikan sendiri Apakah nanti bassnya juga akan ikut-ikutan lantang Lanjut yang keempat Menambah speaker sampai 4 biji per power Boleh-boleh saja bro Selama anda tahu betul bahwa power amplifier anda Dijamin dayanya lebih besar dari total daya semua speaker Semakin banyak speaker Memang terkesan lebih atraktif dan lebih meriah Namun jika daya powernya adalah pas-pasan Yakinlah suaranya hanya rame dan kemeriak Kemerusuk bin berisik di area-area situ-situ saja Suaranya tidak akan bisa terlontar sampai jauh Dan lebih baik memakai speaker sedikit Tapi suaranya optimal Daripada memakai speaker banyak Tapi klaritinya tidak bisa diperoleh Yang kelima Sebenarnya jangankan 4 speaker bro Mau pasang 10 speaker sekalipun untuk 1 buah power Itu juga boleh Selama daya power amplifier lebih besar Atau minimal setara dengan daya total speaker Misal power anda berdaya 1000 watt Ini bisa dan masih aman Jika anda pergunakan untuk membunyikan 10 buah speaker Yang masing-masing speakernya berdaya 100 watt Itu tetap aman dan bisa Namun dengan syarat konfigurasi atau penggabungan speakernya Jangan sampai di bawah 2 ohm Konfigurasi paling ideal dan aman bagi power adalah 4 ohm bro Setahu saya mohon maaf jika ada yang berbeda pendapat Silakan digabung dengan cara kombinasi seri dan paralel Tetapi kalau saya membayangkan 1 power untuk 10 speaker Rasanya kok ngeri-nggeri sedap ya bro Gak tegu rasanya aku ya Lanjut yang ke enam Yang juga tidak kalah penting Untuk diperhatikan adalah daya speaker bro Bukan soal ukuran berapa inch sebenarnya sih untuk speaker itu Speaker 15 inch pun khususnya untuk produk-produk yang lawas Ada yang dayanya cuma berdaya 200 watt Sebaliknya speaker 12 inch pun saat ini ada yang berdaya 1000 watt Terlepas itu adalah daya real ataupun daya yang hanya berupa sablonanitok Yang ke tujuh Angkara speaker bisa mengeluarkan daya dan suara terbaiknya Maka idealnya daya power amplifier harus 10-25% lebih besar daripada daya speaker yang dipakai Itu agar suaranya bisa optimal Yang ke delapan Hmm apa mana lalu ya bro Weh sak muna lah bingung aku Yes sekian dan terima kasih